Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kisih-kisih asesmen semotif sekolah untuk materi mutasi dan variasi. Oke, SKL-nya keterkaitan antara proses mutasi dan adanya variasi atau kelainan sifat pada makhluk hidup. Potensi dasarnya menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi, serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Ingkup materinya mutasi dan variasi, ini pelajaran kelas 12 semester benap, indikator soalnya, disajikan informasi atau gambar tentang berbagai mutasi, peserta didik dapat mengaitkannya dengan variasi pada makhluk hidup dengan tepat. Oke, sebelum masuk ke soal intinya, disajikan informasi atau gambar tentang berbagai mutasi, lalu peserta didik dapat mengaitkannya dengan variasi pada makhluk hidup dengan tepat. Nah, kita bahas ke soal dasar-dasar dulu ya. Apa yang dimaksud dengan mutasi? Apakah A, perubahan genetik yang terjadi secara alami dalam populasi, atau B, perubahan genetik yang disebabkan oleh faktor lingkungan, atau perubahan genetik yang disebabkan oleh kesalahan dalam replikasi DNA, atau perubahan genetik yang terjadi hanya pada sel somatik. Nah, kalau mutasi alami, nah, itu yang biasa terjadi, itu karena adanya perubahan genetik yang disebabkan oleh kesalahan dalam replikasi DNA. Apa yang dimaksud dengan variasi genetik? Nah, variasi genetik adalah perbedaan dalam genotip dan fenotip antara individu dalam satu populasi. Jadi, variasi. Lalu, bagaimana mutasi dapat menyebabkan variasi genetik pada suatu populasi? Apakah A, mutasi dapat menghasilkan protein yang berbeda atau tidak berfungsi? B, mutasi dapat mengubah jumlah kromosom pada individu? C, mutasi dapat menghasilkan gen baru yang dapat diwariskan ke keturunan. D, mutasi tidak berkontribusi pada variasi genetik pada suatu populasi. Jadi, mutasi dapat menyebabkan variasi genetik pada suatu populasi jika mutasi itu dapat menghasilkan gen baru yang dapat diwariskan ke keturunan. Apa yang dimaksud dengan mutasi buatan? Nah, kalau mutasi buatan berarti mutasi yang sengaja dilakukan oleh manusia. Apa tujuan dari dilakukannya mutasi buatan? Nah, tujuan dari dilakukannya mutasi buatan itu untuk menghasilkan variasi genetik yang berguna dalam penelitian dan pengembangan tanaman. Teknik apa yang biasa digunakan untuk melakukan mutasi buatan pada tanaman? Biasanya, salah satunya adalah radiasi sinar X. Apa manfaat dari dilakukannya mutasi buatan pada organisme? Nah, manfaatnya adalah dapat meningkatnya keanekaragaman genetik dan produktivitas organisme. Walaupun memang kadang ada beberapa dampak negatif ya, tapi ini manfaatnya. Apa contoh hasil dari mutasi buatan pada tanaman? Apakah tanaman yang tahan terhadap serangan hawa dan penyakit? Tanaman dengan rasa yang lebih enak? Tanaman yang lebih tahan terhadap lingkungan yang ekstrim? Atau yang D, semua jawaban benar. Jawabannya yang D, semua jawaban benar. Contoh soal. Mutasi buatan merupakan mutasi yang disebabkan oleh isoahat atau tindakan manusia. Mutasi buatan banyak melakukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, akan berakibat merugikan bagi manusia itu sendiri. Salah satu mutasi buatan yang dapat menghasilkan tanaman diantaranya padi atau mita 1-4, padi situgintung, padi cilosari, padi woila, dan padi kahayan. Lalu untuk kedelai, ada kedelai muria, kedelai tengger, kedelai meratus, serta kacang hijau camar. Nah, ini adalah produk-produk unggulan hasil dari mutasi buatan. Nah, pemulihan tanaman ini dapat dilakukan melalui cara, nah, ini dilakukan dengan cara radiasi dan hibridisasi. Apa itu radiasi dan hibridisasi? Radiasi tadi ya, dengan menggunakan sinar X salah satunya. Lalu hibridisasi itu adalah persilangan yang diatur. Persilangan yang diatur. Dengan memilih keturunan-keturunan yang unggul, disaling disilangkan. Nah, sehingga nanti diharapkan benar-benar mendapatkan tanaman-tanaman unggul. Nah, ini adalah contoh kebahasan dari materi mutasi dan variasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.